Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bapak ibu sahabat pendidik Terutama untuk Bapak ibu guru Sahabat pendidik PE3K Yang sedang menunggu-nunggu ya Informasi mengenai Pasca Sangga Tentunya Untuk kelanjutannya Yang direncanakan Diumumkan pada 9 April Tetapi diundur Nah disini Pada tanggal 10 April 2023 ini Keluarlah surat ya Surat edaran penting dari Badan Kebegawaian Negara Disini Saya sampaikan ya melalui channel Perenau Berbagi Dari Badan Kebegawaian Negara Surat Nomor 3817 Garing B Setrip KS Titik 04 Titik 0 Satu Garing SD Garing K Garing 2023 Ini sifatnya penting Dan Bapak ibu Sahabat pendidik PE3K Hal Surat ini adalah Mengenai penyesuaian Kembali jadwal pelaksanaan Seleksi penerimaan P3K Guru Tahun 2022 Jakarta 10 April 2023 Ya Kita Bacakan Yang terhormat Bejabat Pejabat Pejabat Pembina Kebegawaian Instasi Daerah Di tempat Berkenaan dengan Surat Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 1893 Garing B Garing GT Titik 01 Titik 03 Garing 2023 Tanggal 10 April 2023 Perihal Permohonan Pengolahan Hasil Pasca Sangga Seleksi Guru Tahun 2022 Bersama ini Kami sampaikan Penyesuaian Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi P3K Guru Tahun 2022 Sebagaimana Terlampir Dengan Adanya Surat ini Maka Surat PLT Kepala BKN Nomor 2851 Garing B Strip KS Titik 04 Titik 01 Garing SD Garing K Garing 2023 Tanggal 8 Maret 2023 Dinyatakan Dilakukan Penyesuaian Atas Perhatian Dan Kerjasama Bapak Ibu Kami Sampaikan Terima kasih PLT Kepala Kepala Badan Kebahagiaan Negara Bima Haria Wibisana Tembusan Kepada Satu Menteri Pan RP Sebagai Laporan Dua Sekretaris Jenderal Kemendik Kemendik Putri Sek Tiga Kepala Kantor Regional Satu Sampai Dengan 14 BKN Nah Disini Lampiran Surat Nomor 3819 Garing B Strip KS Titik 04 Titik 01 Garing SD Garing K Garing 2023 Tanggal 10 April 2023 Penyesuaian Kembali Jadwal Seleksi Penerimaan P3K Guru Tahun 2022 Nomor Kegiatan Jadwal Pertama Pengumuman Kelulusan Paskasanggah Kegiatan Pengumuman Kelulusan Paskasanggah Yaitu Jadwalnya Tanggal 14 Sampai Dengan 16 April 2023 Kedua Pengisian DRH NI PPPK Pengisian Daftar Rewayat Hidup Nomor Induk PPPK Tanggal 15 April Sampai Dengan 4 Mei 2023 Tiga Usul Penetapan Nomor Induk P3K Tanggal 28 April Sampai Dengan 22 Mei 2023 Nah Dengan Surat Ini Bapak Ibu Rekan Rekan Dan Sahabat Pendidik P3K P3K Terutama Sudah Jelas Apa Yang Selama Ini Ditunggu Karena Adanya Kemunduran Mundur Jadwal Pengumuman Pasca Sanggah Nah Disini Dijelaskan Dalam Surat Ini Yaitu Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah Itu Nanti Tanggal 14 Sampai 16 April 2023 Pengisian DRH Daftar Riwayat Hidup NIP 3K Itu Tanggal 15 April 2023 Sampai Tanggal 4 Mei Usul Penetapan NIP 3K Yaitu 28 April Sampai Dengan 22 Mei Demikian Ya Sehingga Sudah Terjawab Sudah Ya Bapak Ibu Yang Selama Ini Menunggu Ya Kepastian Disini Sudah Ada Surat Penetapannya Tentang Penyesuaian Jadi Di Surat Nomor 3819 Garing B Strip KS Titik 04 Titik 01 Garing SD Garing K Garing 2023 Dikeluarkan Tanggal 10 April 2023 Ini Lampiran Suratnya Nah Demikian Ya Bapak Ibu Sahabat Pendidik Ya Dari P3K Ini Sudah Terjawab Ya Badan Kebuk Gw negara Sudah Mengeluarkan Suratnya Jadi Ikuti Ya Dan Tahati Apa yang Menjadi Ketentuan Dari Surat Ini Ya Selamat Melaksanakan Ya Mengikuti Tahapan Tahapan Ini Semoga Bapak Ibu Sahabat Pendidik P3K Bisa Sukses Selalu Terima Kasih Atas Perhatiannya Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ini Ke Rekan Tekan Guru Melalui Grup BA P3K Di Seluruh Indonesia Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Pembacaan Dan Sampai Jumpa Kembali Di Video Lainnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh